Intro 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 Ini kalau terangkan ini sudah surat Arum Terus kalau terangkan masalah Lisandul Arobi Terus kalau terangkan ini menyangkut T'hamilul Afdi Ini adalah Lafat-lafat maknawi Jadi Jadi Ketika para ulama tafsir Ketika para ulama tafsir Ini Taruhan pertama Lafat ini adalah hakikat Hakikat itu adalah hakikat Misalnya Ureb itu adalah ampegan Ureb itu ampegan Mati itu Memandang ampegan Kita tahu misalnya tarifnya mati itu Mereka ureb itu ampegan Mereka menjawab Mereka menjawab Mereka tidak latih ilmu mantek Sehingga daerah ini mati Ini cara ilmu mantek dihidul khayat Agar gak ureb ya Mati Salah mati mati itu Kalau cara medis itu misalnya Jantungnya berhenti Jantung itu berhenti Kemudian agama Agama itu menyisakan satu fakta yang gak terbantahkan oleh siapapun Misalnya begini Sampai saya tanya Orang itu kalau mati itu karena apa Ruhnya dijabut kan Ruhnya dijabut Dicabut Terus disebut Mati Lalu yang mati itu apa Ruhnya apa jasadnya Jasadnya Karena Ruh itu maknanya kehidupan atau nyawa Berarti nyawa itu udah bisa mati Karena nyawa itu ada di tubuh kita Ketika diambil Kita mati Berarti roh kita sendiri udah ikut Mati Sehingga orang paling sekuler sekalipun Itu akan berpendapat Bahwa manusia itu kehidupannya gak berakhir ketika mati Karena yang mati itu hanya Jasad Sebab itu zaman orang Yahudi Orang Nasroni Orang kafir Mekah pun Mengakui kalau roh itu Hidup Dan itu yang bertanggung jawab Makanya disebut Hidup 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 Jadi Niki penting Kulaturakan Sebab Niki Orang mati Makanya kalau orang tasawuf ditanya Apa mati itu ada ya Tidak ada Mau petualangan pengalaman Cora orang tasawuf Fisik kita ini problem Gara-gara kita punya fisik Kita jadi goblok Menganggap duit Penting Pangkat Penting Terus kenal sampean Penting 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 Tidak Tidak Latihan goblok Tidak 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 Sehingga Istilahnya Allah Orang yang mati saya tidak mati Para nabi Tidak Tidak Sebetulnya Ketapun yang fashek Tidak Tidak Cuma Karena kita ini Rohnya itu mungkin Muruk Dikekang oleh malikat Di pelindes Di penjara Sehingga tidak bisa berkeliaran Itu Orang nabi Tidak Jalan-jalan Malanya Masyur Kalian nabi Tidak Ketika beliau Mau Sobat Nangis sejarah Nabi malah dawe ringan malah apa yang aku nak mati kok gitu ya Rasulullah masyir itu hadisnya itu akan mentradisikan satu sunnah yang bisa anda tiru ya sunnah caranya sholat sunnah caranya zakat sunnah caranya berperadaban dengan istri dengan tetangga macam-macam sunnah disini artinya bukan sunnah madhavik yang wali aneh wajib tapi apa? perilaku perilaku terus, nak kapudut ya Rasulullah yang mana penak aku nak kapudut itu jejer pengiran, terus duluk gue jadi Nabi, nak kelakalanam apa, aku muji pengiran nak kelakalanamnya lah, mengakui supaya para pengiran tak jaluknya, sepura nah ini, anda belakang terus selain ini sepakat yang ada yang jaluknya, sepura nah, sepakat ini aku lah, yaudah aku misalnya mati, yaudah, yaudah tapi kan gak dua hak jalan-jalan berarti dulu malaikat, terus wah panjang, itu lah mulai sampai butuh, apa atakoh kubu apa, nak caranya ini yang dibaca, aku lupin hati enggak caranya ini? boleh enggak caranya ini? tidak, tidak tidak caranya bahasa kitab itu aku lupin hati tapi ini tidak benar-benar melibun rokok atau benar-benar melibun warga? eh? maksudnya benar-benar melibun rokok atau benar-benar melibun warga? leunguruk jelas melibun rokok kok di vidah berarti sepede banget nak melibun rokok saking yakini nanti apa? di vidah vidah itu ini tuh mati di vidah malik ya jadi sampai di vidah ini di vidah memang dalam mati di vidah imam malik itu ada atakoh kubu atakoh itu merdeka ada mayit utawi tiang saking rokok itu dulu awal ijazahnya itu kalau enggak salah itu 12 ribu terus di Indonesia malah meningkat jadi 100 ribu ya? wah itu bagus itu peningkatan itu semua itu nanti beli orang nanti gemi nah anaknya jagungnya dihitung sitok-sitok anaknya yang ngeliat kerawu is kalau belah-belah itu udah ngeratau teko karena ini wos ketok-sitok yang meyakinkan kerawu nah itu mungkin benar ya artinya mungkin benar itu kalau roh itu tidak meninggal berarti ya masih menerima doa kita masih ada muasalah sambung dengan kita sehingga itu yang diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika me'erot Rasulullah ketika me'erot itu dihamuah hadis sokhai seolah lagi di semua hadis sokhai nabi itu ketemu para nabi enggak ketemu karena bagi Allah enggak masalah ya masih punya sentimen ya layaknya orang hidup ya ada sentimen berhubung nabi ya saudaranya khasut ya itu sentimen nabi Muhammad itu ketemu nabi Idris ketemu nabi Adam terus ketemu nabi Musa nabi Isa terus macam-macam ketemu nabi Nuh dalam semua jari berkata jari bedo madhab jari ulama ya lucu nabi Muhammad kenapa ketemu nabi Nuh jari bedo madhab jari tadi enggak perlu karena nabi Nuh itu madhab nabi fasek didongaknya mati celokok mencit nabi Muhammad nabi fasek didongaknya disepuh sepura berhubung bedo madhab masalah hati rakyat ketemu jari ulama tapi maksudnya nebak-nebak orang itu dawe kanji nabi yang karuan dawe nabi itu begini sampai ceritanya ketika nabi Muhammad ketemu nabi Musa nabi Ibrahim terus yang mujma'ala Musa Ibrahim Idris Isa Adam itu tidak ada sentimen masyur itu nabi Musa ketika nabi Muhammad diwajibkan sholat 50 rokaat nabi Ibrahim diam padahal mengiwati Ibrahim Ibrahim paling tinggi di langit 6 Musa 5 harusnya kan Ibrahim komen tapi Ibrahim buatkan komen ya bermugah kalau langit tenangnya nabi Ibrahim karena ini wajibnya sholat sekat nabi Ibrahim manduk-manduk ya cara nabi Ibrahim pengirahan ngutus dipikir tidak perlu di komen nabi Musa komen dan itu melecehkan kita apa sholat sekat umatku yang benar seakan-akan kita ini lebih buruk ketimbang cara aku jadi nabi Muhammad ya Muhammad itu nabi yang meskipun abdulul khulki tapi kan junior yang bantah cara aku nabi ini tak bantah betul umatku tapi nabi Muhammad itu gak seneng debat karena punya akhlak cara nabi aku ngawar umatku padahal Nabi Musa jelas umatku kuat umatku seakan-akan karena umat dia agak kuat selainnya pasti lebih gak kuat padahal tidak juga karena aku seneng gak ada saya yaitu alih jenel abidin sholat sedih saya berhati nabi Musa itu keliru jadi siapa saya terhati kuat aku di umat alih jenel abidin sedih saya berhati salat salat di umatku berhati 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 pahal tidak anak nabi Musa saya berhati tapi mau tahu terus itu kian-kian kuno di ramadhan yang kuat terakhir kan terlut itu tidak waras seperti tahajud tidak tahajud tahajud standar 12 dua amatir wah saya tidak murah antan tahajud itu standar telulas telulas tahajud rolas setiap atau tahajud setiap setiap telulas kapriwa itu rolas rolas setiap berarti telulas berarti telulik guys rumpulah rumpulah sampai telulas tiga tiga tambah pitulas rokaat bintan mohon sekat kan sholat lima waktu kan pitulas rokaat seorang serodok kiai kan kobliyah asal lo coba di asar loh seorang langkah sekat sembrono nabi 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 yang baik ini orang buatan kok terus tidak terima itu namanya sentimen ya boleh nabi sentimen boleh nabi juga manusia boleh boleh punya sentimen akhirnya dituruti nanti lima waktu berarti kantun pitulas pitulas rokaat nah yang ada sentiment itu begini lalu nabi musa aku nangis nabi muhammad smedun aku pengira mayub kigaya musa nangis nangis aku nangis aku apa ya Allah saya itu tidak mengira ada abdun ada abdun ada hambamu yang setelah saya yang bisa naik kelas di atas saya dia tidak terima kelas dilewati makanya nabi ya karena punya roh roh itu ada sentimen orang kayakku ada ada kutub yang ada wali wali dewi kita kan tidak punya sentimen itu tidak baik dalam kehidupan orang tidak punya sentimen makanya nabi musa terkenal nabi paling sering mensomasi nabi muhammad makanya dia ceritanya diulang di koran karena dia paling banyak sentimen sering gerutu tapi lucunya pengira seneng gerutu nabi musa dan itu tidak bisa ditiru masyur itu karena ketika dia gerutu terus ngomong sendiri gerutu khidda itu gerutu bahasa harapnya khidda khidda ngomongan yang tajam yang gerutu nabi muhammad tanya sama jibril ya jibril kenapa Allah tidak tersinggung ketika musa menggerutu terus jibril pengirahan kue sapal di gaya ini jadi dibarno dan itu tidak cerita israel iliat itu cerita-cerita yang masih dihadis ini tidak cerita israel iliat cerita-cerita masih dihadis makanya gerutu itu berengkel itu asal proporsional berengkel itu asal proporsional itu siji syarat itu kuyakin itu kasi pengirahan problem itu orang kasi pengirahan musa itu tidak terima contoh paling masjur itu tadi musa kalau kamu sudah membebaskan bani israel dari kaum jabbarin kaum kan anien itu itu yang pukti kalau orang 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 Palestina tapi orang yang Palestina itu kan anien itu tidak tidak terjemah sensitif kamu tidak tahu orang barang dari setelah kaum kan anien ditaruhkan Nabi Musa yang turisina turisina gunungnya itu mulai Jordan ngantos kawasan Mesir ini yang besar ini ini itu nabi Musa mengajak waktu Musa kamu harus sampai narajul ini kodina 70 orang pilihan yang ini santri pilihan pilihan tidak singkat cerita Nabi Musa mau sebab dia ma'um dia terus saya tahu mati yang pitong pulau berangkat lannuk minalaka hatta narwoh anaboh jahra kok enak sampai ketemu pengiran kita enggak bisa percaya kalau enggak melihat Allah sendiri gendenan pengiran yang tersinggung orang nabi kecangkemb orang nabi level yang orang pengiran itu sampai itu berdek mati barang mati nabi musa malah lucu ya Allah tiang pitong pulau tidak jadi seksi yang jenengan mati ini terus seksi sinton seputih jenengan kutu turut akhirnya pengiran turut perkara ini dikomplet nabi musa jadi nabi sering gremang sering komplen pengiran nabi musa pengiran seneng kekasih bener woy mulanya uang penting jadi kekasih pengiran kok keliru keliru bener woy tapi nak raka kasih bener woy salah musur usbid atau pengajian siar islam tapi raka kasih di salam pengiran ada wali ada sholat itu ada juru medjid itu wali pada yang soffawal yang soffawal tidak terimung sholat ini jauh wali ya dur tidak kalau ada apa jenang wali padahal sholat gurih jauh jadi aku izin soan pengiran ngarep mergudus aku oke baru kayak sopan rawani ngarep merosok jadi yang senang soffawal itu pede-pede tapi itu ilmu itu menurut menurut soffawal tidak sunat dari gusbah sesat sembrono maksudnya kabel ada ilmu ini kalau sholat gurih ada ilmu itu mereka tidak ngarep 5 meter dek faktor jadi ada wali sholat gurih ini astaghfirmin Allah itu izin pangeran aku yang atadar nasubid dhuna itu bersih sholat kok ngarep ini orang ngaji itu bolak balik juga ngaji afdol paling soft paling apa soft awal terus maksudnya awal maksudnya gurih itu ilmu tidak gurih itu ilmu sekarang ilmu itu raja ma'ah itu ilmu ini itu ilmu beras itu wali macam-macam paham nabi musa itu nabi itu ada karu-karuan kita ada ada karu-karuan tapi nabi kekasih pangeran masyur aduh liku nabi ma fa'ala sufaha minna itu itu sedang menyebabkan robbilaw si'ta ahlaktahum minqoblu wah iya nak mereka jenikan sambil berbedak perkara ini salah menisan kulo jadi gak nabi-nabi nan jadi nabi raja orang anda Allah nak menisan menan patah ini kulo menisan patah ini jadi terus baris gak nabi-nabi nan terus terus atuh liku nabi ma fa'ala sufaha minna karuti ini yang goblok lirujunan pertimbang nombar nombar rambut orang goblok laku yang tidak nombar orang goblok orang goblok dipertimbang orang goblok orang goblok nabi musya atuh liku na bima fa'ala sufaha minna atuh liku akan rusak ban jenna bima fa'ala sufaha minna jadi mulai ini juga gemar yang ini sangat pintar pengheran itu cara pandang itu apa ya sering di luar dugaan kita Nabi Musa yang kaya ngono ya kekasihnya pengheran, dah geremeng terus tapi baru kaya Nabi kekasihnya pengheran, geremeng jadi rahmat mau nabi Muhammad sholat saya ketrakaat di sudut lima nganti pengheran, walaupun kabar riwayat nganti pengheran, pengheran di sudut lima di sudut lima patang pulau, pas nganti sangga itu patang pulau lima patang pulau lima, pas kaya lima Nabi Musa lagi usul kemudian wah itu cara kesampaian jadi kaya lima kan patang, kan seket seket dikurangi lima dari sangga, kaya berapa? seket dari lima lima dari sepuluh kan? seket berarti nak pengheran itu ucap ucap lima kaya kata mustabah seket di sudut lima-lima pengheran kaya lima nabi Muhammad itu bola balik pengheran di sudutnya pengheran terakhir lima terakhir lima itu nabi Musa matur itu pengheran dari nabi Musa matur itu keringan terus nabi Muhammad terserah 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 maksudnya meniksa terserah tapi menisar kan lucu kalau di bumi juga ada sholat sepuluhnya malah jadi saya akan mengerti terserah 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 makanya tidak ada aliran di islam ini yang mengungkiri kalau doa itu sampai mayit meskipun ada yang mengkritik tahlil mengkritik oke gak apa-apa ada yang kritik bagus bagaimanapun ada support ada kompetisi ada identitas tapi kalau meyakini doa gak sampai mayit tidak ada dalam firqoh ulama manapun meskipun ada yang kritik kefiahnya misalnya kefiah tahlil itu tidak masalah ada yang kritik seperti itu tapi kalau mengatakan doa gak sampai mayit itu salah besar karena gak ada firqoh pun di seluruh dunia termasuk binbas sekalipun yang meyakini doa itu gak sampai mayit semuanya itu sepakat sampai mayit karena doa itu diajarkan oleh nabi ibrahim nabi muhammad kabeh dungo robbanau firli wali walidayah saat rusih walil mu'minin wastagh firli tambika walil mu'minin wal mu'minat ketika orang sudah mati ada dungo allahu makhfirlahu wa'afi wa'afwan karena tadi logikanya gampang yang mati itu jasad roh itu gak pernah mati karena roh ini gak pernah mati roh ini ada masalah besar dia ngadepi mongkar nangkir ngadepi macam-macam karena dia hidup nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan kayak cerita ke jawa kalau malam apa mulai terus di kamarnya dikai rokok sejak zaman ini senang rokok mereka rokok dikai 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 yang dan dikai 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 si makanya roh itu gak pernah selesai didiskusikan ulama ada mengatakan roh itu apa, ada mengatakan roh apa tapi apapun itu, istilah Quran memang roh itu tidak makhluk disebut kulir rohu min amri robi, itu kan jelimet jadi begini kalau terang, tapi sudah salah faham Allah itu punya dua istilah, ada ala lahul kholku wal amru, ada kholku, kayak langit bumi yang fisik, itu kholku ada amr makanya istilahnya Quran itu ala lahul kholku wal amr ada kholku, ada amr dan roh itu kategorinya ada kholku tapi amr, yang disebut kulir rohu min amri robi, amr itu susah difahami karena fisik kita ini tidak cukup untuk memahami amr, fisik caranya memahami biasanya gampang, kiriwayanya faham, menarung wajah faham, cepat faham, caranya biaya mati nah dalam konteks ini hidup yang sekarang itu menjadi kita bodoh nah ini yang nabi kadang ngertikan anna sunyamun, waizha matu intabahu manusia yang sekarang ini hakikatnya tidur nanti kalau mati baru bangun ngelilir, intabahu bangun contoh gampang begini, ini contoh paling gampang saya ini bahak nganggap duitku penting maksudnya sesuai bayar anak mondok bayar SPB, semuanya macam-macam nganggap duitku penting oke, besok saya butuh uang 1 juta saya nganggap uang itu penting ternyata di loh mahfud saya di tektir nanti itu mati jam 11 mati atau andekan anak saya nggak bayar 1 juta terus dikeluarkan dari sekolah caranya Allah yang penting asal jik sholah masalah kita nganggap masalah nggak kita dikeluarkan dari sekolah kita nganggap asal jik sholihah bagi Allah kan nggak nggak masalah sesuatu yang nggak masalah kita anggap masalah bareng kue mati tenang ngerti anak emiku gara-gara sholat ditulis min ahlil jana orang-orang sarat sekolah atau orang sekolah akhirnya kini akhirat ngerti jika boleh sekolah itu nggak penting tapi uang terus nol ya mau ceri nais mati kue ngerti kue saya nganggap suju tidak penting seperti ini kue notol ayam sarset-sarset terus bareng tapi nggak ngitung duit raper-ber tapi kue saya nganggap mati ngerti diumum pengiran orang yang senang duit merokok orang yang senang sujud suarga terus saya sadar kusti juga boleh penting sujud tibang duit orang yang senang duit orang yang senang duit orang yang senang duit orang yang senang duit harus diisik ngawur roh ilmu tapi suarga yang senang duit tutup tutup budung tak hilang jadi pengiran fabasorukal yaum hadit kue suarga pinter haditku cerdas makanya kamu nggak usah ke susu pinter sekarang tak jamin nanti itu pasti pinter cuma pas pinter kalau kalau tak alam una ilmal pas ilmal yakin pas latarawun naljakhim pas pinter pas wayai melebu merokok itu perkara disebut alha kumut tak asur hatta surtumul makofi kalau saufa tak alam semua kalau saufa tak alam terus kalau kalau tak alam una ilmal yakin pas ilmal yakin pas latarawun naljakhim pas dibuka pengirahan itu hakikate urepem didelok sujud temuk sidik boleh menduwe ada mau tasbih sidik tidak jual gongan sewengi mau tasbih mau ping teluk kita ada kebih pengirahan kewangan koncok nanti direwangi umbal 1 juta mau kangen koncok masalah lalu ratau kangen mejit diumbali 1 juta lalu kalau nanti ngeki duit mejit anggap kangen mejit kangen koncok biaya 1 juta sekali-kali kangen mejit biaya ngiling ngiling karena kita seneng umrah orang orang di duit kangen nabi biaya 4 likur juta kangen kangen koncok kangen penting 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 santri rioni bareng aduh SMA itu sobat ditakok kabe pangeran tapi kalau orang ngaram tidak jauh 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 seneng ini tidak 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 terkendali tidak menangkap kabarnya skrim tidak viral benar makanya hidup ini masalah justru dengan hidup ini kita menjadi bodoh kenal pejabat penting di duit penting koneksi banyak pengeran penting pengeran murga panen akhirat itu ada gunanya tapi ramah itu aduh 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 ketika dia meninggal ditanya di mimpi muridnya tanya apa yang manfaat aduh aduh abal khasim murid saya semuanya tidak ada gunanya saya mengajari ribuan mereka tidak ada gunanya waman fa'ani illa ruqai'atun roqa'atun 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 kecil semua santri saya semua pengaruh saya itu tidak ada gunanya semua yang ada gunanya adalah rukuk-ruqa'atun ketika waktu sahur tapi sekarang orang lebih senang pengaruh kalau tidak jadi gede pengajian wakil, yang nyangani wakil, yang nyucup wakil nanti urusan singit maya itu rah penting karena saya tidak latih roh saya ini tiba-tiba rahku sumber dan menurut saya sampai pengirahan khawatir saya pas roh, pas latih roh jahim kalau saya pengaruh saya ke atas orang-orang itu gaya-gaya nanti meriki, nanti boconegora tapi saya wadih bar saya ini tidak anggap penting dibangsung main diling dengan pengirahan saya tidak latih saya ini kalau saya berdiri bukan biasa, tidak latih karena kalau saya mulai, saya wajib orang yang menyebabkan saya sudah mati saya harus mati sampai anak saya akan mati tidak apa-apa saya ini, masalah saya ingin saya saya ingin dunia terbalik jadi orangnya itu sangat pintar karena ini orang kafir mereka sangat penting bagaimana orang yang ditambah itu wakil lu lakum kalau saya ikut saya tidak jadi mereka merah jadi aku pinter, jadi ahlin rokok berarti orang kafir saya ini jadi goblok soalnya itu pinter soalnya saya lah pinter pinter banget jadi saya ini pikir saya mau ngelem wong atau ngelem mobil seri mobil terbaru itu kalimatnya mungkin bisa satu kuras wah mobil ini bagus serinya gini hp ini begini, itu bisa satu kuras pas ngelem pengiran mengedok saya ngecat lombok pengiran saya ngecat lombok saya ngecat lombok 10 menit rabar ngecat lombok ngecat lombok ngecat lombok, kira-kira jenis ini cara nabi ini aku tidak meraka untuk nabi ini nabi Muhammad sallallahu wa sallam api aneh raka ruwan itu, api disafak hati jadi yang gendong-gendong itu malah nabi dikai solusinya kalau nabi ini, s.w.t ada dahul sebabnya saya mau jenis ini suci sejumlah makhluknya jenis ini jadi kalau keliru-kelirulah kita tahu ini adada khalq ini jadi kalau kita ulangi itu, saya solusinya jadi kalau mau nabi ini, kita tahu ini subhanallah, wabihamdi adada khalq ini jadi aku usaha itu luar biasa jadi ini normalnya aku harus suargo tapi suargo itu ada pengeiran panorama nah sekarang sekarang itu hidup atau mati kalau dalam pandangan ilmu hakikat sekarang malah mati hidup itu nanti makanya mati lagi makanya kita harus curiga dengan otak kita sekarang justru karena kita hidup kita menjadi tidak dengan bujo penting duit penting komunitas penting padahal yang penting tentu Allah s.w.t tapi kan wabiham untungnya Allah wabiham kemergawai di Barno saya bujo di Barno butuh koneksi penjabat ya di Barno mau ini presiden Amerika orang terkuat di dunia ya di Barno nyatanya mati karena ini terkuat ukuran kuat itu apa coba misalnya ukuran kuat itu itu khasil kajati apa mereka punya cita-cita semuanya khasil tidak juga mereka menguasai dunia ya musuhnya kalau ukuran kuat tidak mati presiden itu ya mati kan sebenarnya tidak pernah benar istilah yang terkuat tapi pengenanya di Barno tapi itu sebenarnya tidak di akhirat ilmu itu kelihatan semua kamu tidak akan memuji orang kafir mulai memuji itu tidak akan merupakan rokok sapi itu kalau tidak akan memuji duit penting yang penting itu anda bisa menguasai karena saya mau melakukan saat ini kita miliki kembali dan kita kita miliki orang-orang yang berlaku tidak akan memuji untuk di dunia berat-t once dan menguasai maka mungkin untuk bagian dan Disaka menguasai kita menguasai dan dan iya maka mungkin yang amsenah wa amsalmulku lillah tapi orang seperti ini serapah yang kiai ke sekolah itu serapah jadi orang seperti ini jawabatan itu penting, uang itu penting uang kafir itu ada duit penting seorang yang lonteng jadi lonteng mereka mengerti duit itu penting copet mengerti copet, mereka mengerti duit itu penting dan orang kiai itu ada duit itu penting dan orang yang lonteng dan copet paham ya? orang yang lonteng, biasa saya lonteng dan lonteng mengerti duit penting duit penting, copet mengerti duit lu terus kiai kalau mau ngomong, duit itu penting kiai itu ilmu untuk itu itu kembarannya saja tapi kalau kamu lonteng ini tajut itu penting, apakah ini usul oleh Allah orang kiai copet ngomong orang kiai mulai dari Imam Wazali lah tajut biilmin yang yastari kuma' akal fusak wal kufar ini juga bangga berilmu yang orang fasek beriru kalau aku ngomong apa, makan penting buju penting, duit penting jadi orang fasek karena itu beriru apa yang lonteng ngomong ini? yang ngomong ini bisa saja, tidak usah melok ngomong, tapi bisa berlaku ini tapi berbohongan roh mereka mau roh kembar makanya tak anggap imam wazali itu ulama yang luar biasa dia ini nak merovokasi uang anti saya jegeman seneng ilmu atau seneng nikmat yang yastariku maakal fusak saya mau misalnya saya mending ngomong duit penting saya tak tahu copet nganti nyopet mereka ngerti apa duit penting koruptor nganti korupsi mereka ngerti duit penting nganti 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 ngerti ada duit terus saya tidak dikiai tidak ada tafsir jalan lain gede bisa terus ngomong duit penting keliru sih tidak ada duit penting yang bantah mau ngambil saya mau ngorong ada duit yang ngomong-ngano ya ngomong lah ke hiburan tapi itu saya coba terus penting mana siuhud umat mereka merasa alam mereka marah lorah sepukar menengah sepukar menengah sepukar menengah tapi kalau saya tidak mau ngelengahkan sepukar menengahkan sepukar menengahkan mati menengahkan itu tidak ada ilmu hakikat sepukar menengahkan mati menengahkan mereka buka tutup tutup hakikat mereka menengahkan tidak ada mati maka syafnah angka ghi to'aka faba sarukal yaumah hati maksudnya kata ulama yang senang mati mereka dianggap mati menuju alam hakikat maksudnya masyur sepukar menengahkan rumi sampai mati muridnya sudah wangis tidak menengahkan murid bintu murid goblok ketika ketemu kekasih malah ditangisi murid kok goblok saya ini lama sekali tersiksa dengan wadatnya dunia saya lama tersiksa dengan dunia pas sampai ketemu kekasih malah ditangisi murid bintu ayo nang nari nari akhirnya muridnya mulai dari tarian rumi ditarik pas gurunya mati supaya mencacau rapopo tidak rada mencacau seperti yang mencacau tapi mazhab seperti itu ada ini mazhab jalan lalutin arum kacik nabi sebagai sentral ilmu ya pernah juga mengajarkan seperti itu jadi ya Allah jadikan hari-hariku baik dan hari terbaikku adalah saat saya ketemu engkau kewan itu dikatakan hari terbaikku adalah hari saat ketemu enggak kewan dikatakan makanya ini rasulullah luar biasa yang dimati ada ilmu yang mati ada ilmu enggak boleh enggak boleh tapi saya mencacau secara syariat kalau berkali-kali kalau melepas jalan lalutin di kampung itu tak tanggau tanggau-tanggau masalah syariat tak ingat mesti benar ini hadith sokhay anggap saja kita hidup ini ziyadatan li fiqli khairin itu do'ai rasulullah masyir itu anggap anggap saja kalau kita hidup berarti kita berkesempatan baik kalau kita mati anggap saja kita sudah enggak bisa buruk sehingga mati kita pasti baik makanya benar orang ulama kalau bajingan bergudal mati saya mayat ini menangkap saya menangkap ayo saya 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 apa ini saya ini saya baru mati secara maling orang rampok anak ini jauh tidak saya mereka maling berarti mati jadi saya tidak saya saya mati mati kelas saya itu mati rohatan mengkuli syarin akhir dari segala maksi maksi ya akhir dari segala fakir barang pokoknya jadi nabi itu mengajarkan kita itu ilmu itu simple anggap saja lah hidup itu misalnya kalau jenangan ngaji saya anggap sampai ngaji saya bentuk tawadu aku ngalim untuk ngaji tawadu saya tawadu saya kecelok ngalim ke rembang swan rini saya ngalim gurumu swan rini orang swan itu sopan tarah sopan 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 ngalim ngaji sopan sanggap yang sanggap apa yang cukup itu jadi Allah itu cara pandang lebih gampang ketimbang alifekih ketimbang manusia kalau boleh balik nyontok Allah itu luar biasa gampang Nabi Isa kila Nabi Musa itu ada cerita di kitab Al-Minanul Kubro karangannya Sinten Imam Saroni itu suatu saat ada pengumuman dari Nabi Isa kila Nabi Musa siapa hari ini yang bisa sodakoh kepada Allah maka pasti masuk surga karena hari ini pintu surga dibuka memang ada momen-momen yang pintu rahmat itu dibuka tidak kayak hari-hari biasa termasuk hari-hari ini kalau bersaksi hari-hari ini termasuk dibuka ada hadis setiap satu tahun dari tahun kalian itu ada nafahat nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang yang kamu itu mudah sampai ke Allah maka kamu harus bersiap-siap ada di jalur gelombang itu jadi gimana makanya ini bulan-bulan suci ke Idul Qadda ya mulai Idul Qadda ke Idul Qadda ke Idul Qadda ke Idul Qadda ke Idul Qadda terus satu kecep kalau saya mulai ini Idul Qadda saya panik ngamal dan pemahaman terus saya lakuin termasuk mulang sampai saya kita pesan Surabaya saya di Jogja semuanya macam-macam karena ada ayamidahrikum itu ada nafahat terutama bulan-bulan yang di ngentikan Allah minda arba itu kurum terus nonton tiang itu saya radipopo radipopo terus itu radipopo mau di sini itu tukang surujul faros tukang hiasan corom ini apa? pelanan apa? pelanannya apa? jaran itu sepatu jaran pelanannya jaran takut ini kita nabi Musa ya nabi Allah Musa saya tidak pelanan yang bagus saja karena saya bekerja nanti bilang ke Tuhan kalau dia kalau punya apa kuda saya pelanannya saya sampai nabi Musa dicotos berkara canggih pengiran jadi jaran sampai Allah disalah Musa saya tidak saya tidak saya senang saya pujian saya 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 menemukan pujian sesuai faham wangiku 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 wiridan ya Allah kalau kau mau pergi bilang nanti saya siapkan sepatunya kalau kau mau bilang nanti saya siapkan nabi Musa dicotos wangiku taruh syariah ini sesat jadi nabi Musa mdl katus mu'i yang sesat ya sesat ini pengiran itu kadang buatan ngotun tapi pengiran makanya kita ini kan kalau ilmu hakiat tidak boleh jadi feke ya sudah kita mengatakan kalimat itu tetap haram tidak boleh jadi apa syariah tapi kalau Allah melegalkan untuk orang terentu ya pengiran pengiran ya fa'alu na'wah mayasa ini kan memang masalah-masalah yang tidak akan selesai Allah tidak akan ditanya tapi mereka atau kita yang ditanya nah Allah ya terserah tetap ya fa'alu na'wah mayasa tapi saya tidak cerita bahwa nanti itu budu-budu kita yang sekarang kita alami ini sebenarnya di alam budu nanti setelah sampai mati baru di alam hakikat pas di alam hakikat ini kalau kita tidak benar disebut makanya kepingin kancing nabi kita tidak kepingin ngalim seiki kita tidak kepingin roh kudri Allah seiki nah caranya sering mau ayat dikenal ayat ayat Allah mulai seiki mulai ngaji ayat ayat Allah kita kita ayat Allah kita kita ayat orang terbaik di dunia kita mau turun saya bisa apa saja pesulap pesulap di jakarta bisa melakukan apa saja mohon sampai nak hebat tenan saya turun tidak 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 turun makanya saya nanya ulama dulu kadang jorok jorok imam zamakhsari ini itu tiang muktazilah orang alim alam mengarang kitab berjilid-jilid tapi ini muktazilah ini orang percaya bahama ahli sunnah yang Allah itu yang amal al-ibad sekarang orang itu yang amal dewa buktinya orang ingin ngadek ingin lungguh lungguh lalu orang ingin amal dewa lalu khisap gunanya apa orang khisap orang orang disesua amal orang Allah orang orang Allah itu kok biye walhasil ngomong terus suatu saat tahun ulama di anak ayu ceritanya ditawak-tawak nombor berhasil dirabih sama saya ini rotok jorok ayu itu anak tapi diwarai bapak anak itu ayu barizah mas hari masih ngumpuli orang anak ngumpuli kan masih lemes enak pak ya enak sampai kembali ini meneh ya ya balik ini kan sampai yang menentok ini orang ini ya orang itu dari itu aku wapak jadi ini ahli sunnah itu gara-gara resok munggaman terus itu tobat jadi orang tobat mergurusan sek semenjak itu zaman hari mulai rontok ahli sunnah terus tobat ngareng kitab masuk kasyaf kasyaf itu rontok mutazilah rontok ahli sunnah itu ahli sunnah gara-gara hubungan intim jari sakit raihisa jari kabes yang menung rontok 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 masyawah tobat nah ini bulabal orang tobat mergur wongayu 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 mandi nah misalnya masyari kandaini keesopo orang ngantil kandaini wongayu tuntas saya di bujuh menarik saya marah misalnya ngajak umrah saya tenangan mus marah patah ayo ngajak umrah gak nyawang keadaan makanya ayo kadang penting ngajak apa itu yang yang berkoro faham itu ayat 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 ini anggap mawan selain iman kita dengar kudroi Allah timbang kita terus terus kita pas latar roh jahim tapi makanya saya syukur banget Allah mengertikan kita mengertikan kita langit bumi ayat ayat menurut ayat kita menurut ayat ayat ini ketika Imam Muzali faqul luma fil qur'an ta'arrufun min Allah kabeh qur'an itu Allah mengenal adzat ini yang ini mengenali saya ini sederhana saya kenal saya kenal Allah saya guna guna saya mengenal akhirnya mengerti Allah saya hak mengerti roh hak pas roh hak pas lantara mengenal jahe ini ram kudus ini saya langsung sholat rakaat pun ngertes ngertes apa yang menurut pun ngertes sholat yang menurut ngertes Allah 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 yang berkata yang berkata yang berkata Allah yang berkata mengenal ilmah Allah mengenal langit bumi jumlah itu dan urusan langit bumi itu macam-macam orang yang gede jadi orang gede segal segal macam-macam urusan digerian bolak balik dari pengirahan ini mau lita alamu supaya kamu tahu annafoha ala kulise'ing kodir, memang Allah itu that's what kadang anaknya kiai dati kiai, anaknya kiai rahdhati kiai, enggak anaknya ora kiai dati kiai debutan, enggak rasido kiai jatuh, enggak anaknya kiai dati kiai meneh, di beredel meneh, mau lak-malik mau ben lita alamu annafoha ala kulise'ing kodir, yang profesor dokter jadi anak buah yang terima insinyur kadang insinyur anak buah yang tamat SD sembuh, kalau nondonya walak mau Allah itu, mau kepingin kuei ku ngerti, pancan Allah wa ala kulise'ing kodir jadi yatana zalu, dati tumuran opo alamru, benahuna, urusan nangit bumi kabih, digaya variasi, digaya macem-macem, mau Allah kepingin kuei ku lita alamu annafoha ala kulise'ing kodir wa annafoha akut ahal tobi kulise'in ilmah aja sampai kita ngalami, pas kue roh, pas kue mlepun roh, mergore terlam terlambat maka ini alhaqmu takasiru kudubuk wajah 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 bengkel bahaya, nganti ngalami kallal lau ta'alamu na'ilmal yakin pas latarawun al-jahim kalau nak moco ayat itu ya nangis kalau nak trawet sayat itu digebut kadang kalau ya tersiksa kalau ya gumun di tiang-tiang ngimami moco ayat, kok isofasih gumun, nah kalau ini mau buatan sakit, mereka faham itu mungkin sih isong gebut kalau ini senang makmum, perkara ini senang takoi pengiran kalau lagi tafakur kok rukuk, namun diajak rukuk kalau kalau sholat pihambak kan tidak mikir bahwa kenapa kanjeng nabi itu nanti sholat pihambak ini mulai bakda isyak nanti subuh maka seayat ini ku intu'adhibhum fa'innahum ibaduk wa intaghfirullahum fa'innaka antal azizul hakim, di bulan baleni mulai bakda isyak nanti subuh seayat kan sangking usulnya kanjeng mas kue serang ngarah ngarah giebut ya kewepet muntah yang khatam aduh ayah hasilnya gamprak paham ya, jadi ini ku terangnya karena apa yang ada ayat wamin ayatihi wamin ayatihi ini caranya pengiran nyelamat matikan jenri muhammad sallallahu alaihi wasallam bingkwe kenal pengiran zaman yang dunia sampai kenal pas yang akhirat pas kenal pas latara wundal jahim pas kenal pas wayam lebu nabuh narko mohon lu terus narko wamin ayatihi dan itu setengah saking ayatihi Allah antaku mautai yang mengaduk sama ulangit wal ardhulan bumi termasuk ayatihi Allah yang mengadukkan langit bumi ini bumi jadi ini bumi jika ada guni langit di amrihi sebab keputusannya Allah atau sebab kekuasaan Allah di roh dari Allah langit mengaduk kekuasaan Allah di amri tanpa soko jelas tanpa soko yang kita lihat ada sakanya beberapa yang kita lihat gak ada apa sakanya misalnya kan di amri taruhnya orang usaha soko yang gak mulih ya meskipun ya mesti ada tapi gak ada sistem antariksa luar berbohong pokoknya sementing orang kena didel semua ibadah mengkandungi yang ini manggil sopawa ta'alakum yang siroka beda awatan kelansak panggilan minal arti sangking bumi biayan bukho gambari yang ini sopawa isrofil malikat isrofil di suri yang dalam sangka kalah trompet apa apa trompet 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 kemerdekaan orang tahu apa sangka kalah semprong semprong ya rasa seru kan trompet aku nanti mau kitab sarai ikhya kitab ini ini apa aku nanti mau ngerti logikanya karena apa untuk menghancurkan langit bumi hanya butuh suara 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 yang dasar atau sur itu kan isrofil ini trompet terus dunia ini hancur itu teori ini dari beliau itu beliau pernah gak disimulasi terus gedung misalnya ditutup terus yang orang-orang apa jenisnya tukang musik-musik gak ngerti misalnya gedung ditutup ngangguk kocok terus disetel sound system yang sangat kuat ini kacanya kan sakit apa pecah karena tertutup nah itu awal itu kenapa pakai suara karena kalau misalnya bom itu kan padat kalau padat itu yang gak terjangkau yang gak terjangkau tapi kalau suara itu kan bisa menjangkau ruang paling kecil pun iso tapi nak bom kan padat atau apa kan kalau yang tertutup atau apa kan gak kejangkau jadi kekuatan suara ini luar biasa makanya isrofil untuk merusak dunia itu hanya butuh suara makanya pakai apa pakai trompet terus sementara ini ada yang lama saya mikir dengan saya ya mereka tahu gak ada yang BPKB loh jadi kurut karena saya ini rapati seneng dihutang saya ini aslinya rapati juga kadang-kadang saya ingin kayak umumnya kiai bisnis terus dihutang terus saya mikir ngaji terus ketika ditanggal barang repot misalnya kiai bisnis terus dihutang ketika ditanggal terus mulangnya terus pilih ketika kiainya ketika 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 seorang rapati tidak ketika 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 terima kasih kemudian menghancurkan dunia sehingga kenapa menghancurkan dunia lewat suara karena karena itu termasuk paling efektif paling efektif saat kerusaha dunia karena tadi sistem di dunia ini memang sudah didesain itu gak kuat menerima suara yang pekat jadi memang ya sudah sudah didesain seperti itu jadi jadi apa ya ya sudah gitu itu hanya fisiknya dunia itu sudah di desain pengiran itu enggak siap menerima suara sehingga itu sirinya kenapa isrofil itu cukup pakai apa sangka kalah biar yang fukal kemerempuan itu apa isrofil, isrofil di suri yang dalam apa sangka kalah lelbak sih kerana terjadi tangi sangka minal kuburi sangking kubur lelbak sih kerana tangi minal kuburi sangking kubur idhan nalikane da'akum dakwah antum desirokabe utakhrujuna matusirokabe minal kuburi sangking kubur oleh tangi ahyaan khaliwurib kabe pakurujukum mongkotimotusirokabe minal kubur bidak watin kelawan muqsa panggilan itu ya min ayatihi itu setengah sangking ayatnya Allah Ta'ala wongsa dunia jumlah miliatan oleh nabi adam mau dipanggil isrofil pisan tangi kabe itu bukti ayat kekuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mpunah roh saya itu, wongkulah ngaji mulanya bener kanji nabi wongkak ngaji itu digampangin melibu suarga kalau saya ini sadar kan ngaji ayatnya pengeran atau ngaji saya ini, dibangkan ke akhirat pas kue roh, pas wongkulah melebu roh, lumayan roh zaman yang biduan, kenangan yang ada di dunia, apa? di dunia, apa? dunia, tapi saya ini tidak diseksi, mpun roh rian kusti kalau zaman itu nyampe roh jadi ada bukti, apa? kalau saya ingin sertifikat saya ini, saya ingin sertifikat pengeran saya ingin beneran pengeran mulanya faklam, faklam anna hula ilaih, faklam, maka roh saya ini, apa roh saya ini? saya ini juga sampai wala hulan itu tetap ke diri Allah Ta'ala wala hulan itu kagungannya Allah Sarasan mantisopo waifisamawati ngampe roh pro langit wal ardilan bumi Allah yang di langit bumi milkan kepemilikannya kita mulkan kami, apa ini kerajaan kami wakulkanan penciptaannya, saya ingin milkan berarti semua langit bumi itu milik Allah saya ingin mulkan, semua kerajaan langit bumi juga rajanya atau pemiliknya Allah karena kiraah kita itu ada yang maliki yaumidin berarti raja, saya ingin maliki yaumidin berarti pemilik, disebut raja ya karena pemilik, ciri utama pemilik itu ya raja yang dimilih, miliki wakulkanan penciptaannya, wabidah, dan keperbudakannya liana Allah, kagungannya Allah cik Allah sebagai malik, cik Allah sebagai khalik cik mereka sebagai hamba Allah SWT aku nanti kabih, lagu maring Allah kalau itu, aku nurut kabih, muti, aku nanti nurut kabih dan ini nganggup ilmu hakikat nah cara Allah, orang kafir ya nurut tapi nurutnya orang cari syariat bukti ini orang pengen tua ya tua orang pengen mati ya mati, maksudnya orang ngerti kan Kullullahu konitun, orang yang doyau nurut aku maksudnya nurut temen ini, bukan nurut kek saya ini orang kafir mau mati bukan nyatanya, mati akhirnya nurut tau Rakyat Pengeran nurut, maksudnya Kullullahu konitun itu feel hakikat, kenapa feel hakikat? karena orang fasek yang nggak ingin mati ya mati jadi maksudnya ada sudut dua orang fasek orang nurut Pengeran orang kafir orang nurut Pengeran yang dikatakan apa, ikhtiya tauan awkar aku kudu nurut aku cik nurut api api cik nurut apa? cik nurut apa? apa? maksudnya kita kudu nurut Pengeran kalau apa? sadar dia bilang, kita mengetahui kita mengetahui dibandingkan pada penciptaan biar-biar kami tahu kami kubur ada materi ini ke zaman kerana materi kalau tidak sekarang sudah ada materi harusnya Allah lebih mampu tapi logika itu binaldori kelaunin ngali ilama marim perkara indalmu khotobi menurut pandangan wong sing dikitobi rupa-rupanya logika umumnya min anna i'adata se'i sangking sabta ni balik no perkara itu ashalu luweh gampang miniktidahi tinimbang ngawiti se'i wa'illah kolamuna ora ora dengan pandangan seperti itu fahumamongkotawi albatulan i'adah memulai dan mengembalikan indalwa mungguya wa ta'ala ku sawaun yuku podo vis suhu lati'ng dalam gampang awo nggawe langit bumi sungurungono yung angkulafat kun yubar nakwe zancur dikembalikan angkulafat kun yuk kemba kembali, sebetulnya bagi awo itu gak masalah menciptakan maupun mengembalikan sama-sama kun sudah seles selesai, cuma umumnya kita cara pandang kita nak balik no luweh gamp gampang, gimana ini apa mi'bin nadher ilama indal muho tobin min anna i'adata se'i ashalu minib didai walahulani ku kagungani awo sarasan al-mat salu utawi sifat al-a'ala in kang luhur vis sama mati kain dalam pera-pera langit wal ardilan bumi ayo sifatul ulyat keseutai awo itu kang duwe sifat luhur kuwayati sifat luhur ku annahu la ilaha illawah la ilaha illawah supaya kudur roh tenan mu'lisahan ini wa'wati Allah wa'ala jizu tatsing menangan fi mulkihi in dalam kerajaan Allah wa'ala hakimu tatsing fijak fi khulkih in dalam penciptaan Allah subhanallah wa bihamdihi ajadat khulkih waribu wa nafsisi selamat menikmati